Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan admin channel media belajar oke teman-teman pada video kali ini yaitu tentang bagaimana membuat ini adalah papan untuk hidroponik mengapung pada kulam bundar teman-teman bahan ini saya dapatkan dari talang paralan bekas teman-teman yang ini hasilnya saya mendapatkan talang paralan bekas yang lama diklaim perakan ya dan saya ingin membuat hidroponik mengapung di kulam bundar teman-teman prosesnya tadi saya sudah membuat paralan setengah bundar ini menjadi lembaran dan saya ber dengan berukuran 44 mm oke prosesnya seperti ini teman-teman saya mempersiapkan namanya kompor ini tadi saya potong-potong 60 cm dan saya sudah cuci saya siapkan ini namanya bateringan sepanjang 60 cm juga oke teman-teman langsung saja tanpa bahasa basis akan saya segera praktekan teman-teman ya jadi bagaimana membuat paralon yang bundar ataupun setengah lingkaran ini menjadi lembaran dan siap nanti dibuat seperti ini lagi teman-teman ya media hidroponik mengapung di kolam ikan oke langsung saja saya praktekan teman-teman ya nyalakan dulu kompornya sudah nyala oke dipanaskan panaskan teman-teman ya mungkin ini video tidak saya edit lagi langsung nanti dari record itu saya upload teman-teman ya jadi kalau ada suara lain ataupun yang lainnya mohon dimaklum ya tanpa proses edit lagi ya baliknya juga seperti ini dipanaskan diratakan jangan sampai terlalu panas atau menyentuh api teman-teman ya biar nanti tidak terbakar oke kalau sudah kita kita tumpang ini ini kurang juga belum masih bisa kita panasin dulu kurang merata memang prosesnya agak ribet teman-teman ya mungkin bagi yang punya uang langsung beli lembaran aja ini memanfaatkan barang bekas dari para lontalang PVC ya dimanfaatkan oke sudah oke sudah sudah untuk menggima gas LPG-nya diamkan sesaat sekitar 15 detik ataupun 20 detik teman-teman ya oke nah paralan yang terdibundar sekarang hampir mendegati lebar atau hamparan ini kita panasin dulu yang pinggirnya ini masih melengkung ya pinggir-pinggirnya dulu gantian oke kita tumpang ini teman-teman tindih ya tindih tindih pakai bataringan ya kelihatan apa tidak ini ya ini direkod oh kelihatan itu teman-teman caranya membuat lembaran dari paralan PVC seperti ini caranya oke yang sebelahnya lihat sebelahnya kan masih melengkung ganti panas panas oke teman-teman mudah kan langsung saja ditindih jangan pakai lama oke ini nanti sama itu teman-teman caranya mungkin ada yang paralon bekas mau dipakai atau dibuat lembaran caranya seperti ini jadi mudah kan hanya bermodalkan kompor sama tindian yang rata untuk bataringan ini termasuk rata teman-teman dan saya sangat suka itu karena memang panjangnya 60 cuma lebarnya yang mungkin kurang tapi tidak apa-apa oke udah dingin bisa dilihat jadi lambaran kalau pengen rata lagi pelan-pelan ini lagi ditindih yang sama terus disiram air itu bagus teman-teman ya karena ini tindihannya tidak sama jadi saya tidak perlu sangat lurus ini pun kalau dipakai nanti untuk apa namanya hidroponik mengapung hasilnya juga bagus teman-teman seperti ini oke ini ada lagi bahannya masih ada sekitar 4 4 lagi saya butuh 6 7 per batangnya saya bersebanyak 18 teman-teman 18 nanti kali 7 ya sudah lumayan 100 lebih ya oke teman-teman saya lanjut lagi untuk 1 kali lagi ya untuk tutorial bagaimana membuat lembaran dari pipa PVC bekas teman-teman ya baru gitu mungkin tambah mudah teman-teman ini bekas sudah ada beberapa kotoran seperti dipakai apa gitu ya oke ini masih bulat dinyalakan dulu langsung yang tengah dulu tanasi merata teman-teman oke bakar paralon manggang paralon ini telang yang sudah lama tidak atau diganti sudah dikelembrakan saya mau memakai untuk hidroponik mengapung di kolam ikan leleh oke aduh panas panas teman-teman panas api oke ya mungkin kalau bawinya kayak bawah bosong gitu ya dengan dah nah tupangi dulu santai hati hati latikan aja dulu oke kelihatan sudah lumayan lumayan jadi lembaran sekarang tinggal merapikan yang pinggir-pinggir oke lanjut cuma tanya tadi nggak sama ini oke oh bang pakai ini jangan lupa dimatikan jangan lupa dimatikan kompornya guys ya beginilah prosesnya mungkin ada teman-teman yang pengen menjadikan paralon bulat atau setengah lingkaran itu menjadi lembaran-lembaran seperti ini caranya kita panas dan kita kita tintif dengan barang yang rata ya ambil seperti ini rata ini termosok dan rata teman-teman ya tinggal yang ini belum tadi oke saya nyalakan lagi panaskan dulu oke sudah oke kita tindih sisi sini itu teman-teman caranya ya sekali lagi bagi teman-teman yang ingin membuat pipa paralon itu menjadi lembaran seperti ini ya ini saya fungsikan juga untuk sekali lagi untuk kolom kolom tanam hidroponik ya mengapung ini tujuannya nanti mengapung di atas kolam bundar ataupun nanti tidak mengapung juga bisa saya kasih gantungan ya jadi yang terkena air itu hanya akarnya saja sama netpot nya tapi disini tutorialnya yang jelas itu membuat paralon setengah bundar ini menjadi lembaran teman-teman ya itu saja tutorial bagaimana membuat lembaran lembaran atau menjadikan paralon setengah bundar atau bundar talang paralon itu menjadi lembaran caranya mudah seperti ini oke terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati